Seorang warga di Sidoarjo memberikan ratusan kasur lipat sebagai souvenir pernikahan kepada tamu yang hadir. Selain itu, ada juga seorang pengemudi ojek online yang berbaik hati, meminjamkan helm ke pemotor lain saat akan ada razia di jalanan. Video keduanya pun viral di media sosial hingga menuai beragam komentar warga net. Sebuah video yang viral di berbagai media sosial merekam momen saat sejumlah tamu pernikahan mendapatkan kasur lipat sebagai souvenir pernikahan. Dalam video terlihat ada beberapa orang yang kerepotan karena ukuran kasur yang terbilang cukup besar. Peristiwa ini terjadi pada 28 April di Desa Kuangsan, Kecamatan Sedati Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu kita cari sembahku, waktu lebaran kan agak susah. Jadi akhirnya kami putuskan harga selesai sedikit tapi tetap. Setidaknya ada sekitar 500 buah kasur lipat dengan berbagai warna dan motif yang dibagikan untuk tamu serta keluarga pengantin yang hadir. Ada juga video lain yang baru-baru ini menghebohkan jagad maya. Datang dari seorang pengemudi ojek online yang dengan baik hati meminjamkan helm kepada penumpang motor yang tidak mengenakan helm di sebuah jalan. Peristiwa ini terjadi di tengah-tengah lalu lintas yang ramai di mana dua orang polisi sedang berjaga di pinggir jalan. Walau tak disebutkan kapan dan di mana lokasinya, warga net banyak yang menguji aksi seorang pengemudi ojol itu. Namun ada pula yang berkomentar sembari mengingatkan, jika memakai helm bukan karena ada razia saja, tapi yang paling penting demi keselamatan diri. Tim Liputan